Padahal baru tiba, asisten baru Sintayong langsung kerja demi Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketum PSSI bocorkan markas baru Timnas Indonesia sudah hampir selesai. Indra Syafri kumpulkan pemain Timnas U20- tanpa Jen Sreven dan Wolber Jardim. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Gak ada istirahat, padahal baru tiba di Indonesia. Asisten Sintayong langsung kerja dan pantau pemain Liga 1 tadi malam. Geretan asisten Timnas Indonesia sekaligus asisten Sintayong memantau langsung Liga 1 yang mempertemukan Semen Padang versus Borneo FC Laga Pekan Perdana yang mempertemukan Semen Padang versus Borneo FC berlangsung di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu ke Kepolisian Melawai Jakarta Selatan Senin 12 Agustus 2024. Empat asisten Sintayong ini terlihat memantau langsung pertandingan Liga 1 ini. Empat asisten yang terlihat datang dan melihat langsung pertandingan ini yakni Choi Incheol, Joe Bionguk, dan Shin Sanggyu dan asisten baru khusus strike yakni Yeom Kihun. Sintayong dan para asisten asal Korea Selatan ini baru tiba di Indonesia pada Minggu 11 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selain karena baru tiba di Indonesia dan sudah langsung memantau pertandingan Semen Padang FC versus Borneo FC dalam laga ini, admin berharap asisten Yeom Kihun bisa melihat potensi Stefano Lilipali sebagai menyerang. Pemain naturalisasi tersebut juga bermain apik di laga ini, dirinya sukses mencetak satu gol dan mencetak satu asis Ciamik yang membawa klubnya menang 3-1. Harapan saya Yeom Kihun bisa membujuk Shin Taeyong untuk memberi kesempatan kepada Lilipali membuktikan diri di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau menurut kalian gimana setuju atau tidak jika Lilipali kembali masuk squad Shin Taeyong? Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengungkapkan kondisi training camp Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara yang proses pembangunannya sudah mencapai 90%. Seperti diketahui pemerintah dan PSSI telah menyiapkan training camp buat Timnas Indonesia di IKN atas bantuan FIFA. Pembangunan training camp ini telah dibangun sejak tahun lalu. Setelah menjalani proses yang panjang, akhirnya Erik Thohir mengungkapkan kondisi pembangunan TC ini. Ia mengungkapkan kondisi pembangunan TC di IKN melalui Instagram miliknya pada Senin 12 Agustus 2024. Orang nomor satu di PSSI itu mengunggah video bersama Menteri Pemuda dan olahraga Menporadito Ario Tejo tengah memantau pembangunan TC Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut Erik mengatakan bahwa TC Timnas Indonesia itu sudah memasuki tahap finishing. Ia memperlihatkan bagaimana kondisi dan kesiapan TC di IKN tersebut. Video tersebut memperlihatkan dua lapangan yang dibangun sudah siap. Selain itu ia juga memperlihatkan tempat pemain istirahat nantinya. Ada tempat tidur untuk para pemain yang tinggal di sana, meninjau pembangunan training camp PSSI di IKN yang sudah masuk tahap finishing ujar Erik Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Senin 12 Agustus 2024. Alhamdulillah sudah hampir selesai dan semoga bisa segera diresmikan ucapnya. Mas Menteri saja udah nyaman di TC PSSI. Dalam video tersebut Erik Thohir bertanya kepada beberapa orang di sana soal desainnya. Setelah itu ia memasuki ruangan yang bakal buat pemain menginap. Untuk med tempat pemain ini direncanakan ada total 4.41 kamar. Dalam kesempatan itu Erik Thohir memang memantau langsung dan menanyakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ. Sudah sesuai desain yang waktu itu diskusi dengan saya kata Erik Thohir bertanya kepada pihak pembangunnya. Erik Thohir yang didampingi Menpora di Toario Tejo itu pun melihat langsung. Bahkan Menpora sempat merasakan kasur dalam kamar pemain yang sudah selesai dibangun. Indra Shafri resmi memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Jens Raffen dan Wolbert Jardin. Tim ini dipersiapkan untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U 20 tahun 2025. Garuda Nusantara akan tergabung dalam grup F bersama Yaman Timor Leste dan Maladewa. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam babak kualifikasi tersebut yang akan berlangsung pada 21 hingga 29 September mendatang. Untuk itulah Indra Shafri mengumpulkan armadanya. TC di Jakarta akan digelar pada 11 hingga 18 Agustus, kemudian berlanjut di Korea Selatan pada 19 Agustus hingga 2 September 2024. Pemain-pemain ini adalah gabungan antara pemain yang bermain di Piala AFF U 19 kemarin. Ditambah beberapa pemain yang sudah pernah ikut TC sebelum AFF dimulai, kata Indra dikutip dari laman resmi PSSI. Dalam daftar nama itu tidak ada Jens Raffen yang diketahui sudah kembali ke klubnya Dordrecht U 21 dan juga Wolbert Jardim Sao Paulo. Saya katakan kalau di AFF kita gunakan sebagai ajang sasaran antara untuk pemantapan dan pematangan tim. Maka di TC kali ini kita akan persiapkan lebih baik lagi jelang kualifikasi Piala Asia U 20, dengan beberapa pemain tambahan lain, Indra Shafri menjelaskan. Itu tadi berita Timnas Indonesia dari channel kami. Jika Sobat Bola suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Sobat Bola tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya. Salam Olah Raga